Cucuku, kali ini kita akan bicara tentang simbol perjalanan budaya yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah Bima Suci, yang kedua adalah Odysseus. Lihat di screen, Odysseus. Dalam perjalanan budaya Odysseus, itu dimulai dari sebuah perang Troya. Troya itu kalau sekarang zaman modern letaknya di Turki, di daerah Turki. Jadi, perang Troya telah selesai. Kemuruh pertempuran berganti dengan sunyinya batin yang rindu akan kampung halaman. Kenapa rindu? Karena perang Troya itu memakan waktu 10 tahun untuk mengepung Troya itu. 10 tahun. Itulah cerita Yunani kuno. Kira-kira pada abad 12 sampai abad 11 sebelum Masehi. Tentu saja untuk jalan pulang, mereka berpikir yang paling cepat, yang paling enak. Lewat jalan semula, yaitu jalan darat. Tapi ada yang bilang, ngapain kita harus jalan darat? Dari Troya ke Yunani, kita harus pakai jalan laut. Ada seorang yang berkata, Tidak, saya tidak ingin jalan darat. Saya ingin jalan laut. Siapa itu? Yang tadi, yang bernama Odysseus. Pimpinannya. Odysseus ini dari Itaka, Raja Itaka. Jadi di Yunani itu ada Raja-Raja-Raja-Raja kecil. Nah, Odysseus ini adalah Raja-Kerajaan Itaka di Yunani. Ia sama dengan yang lainnya, ingin lekas pulang karena ingin bertemu istri-istrinya. Dan Odysseus ingin bertemu istrinya pula yang bernama Penelope. Ketika Odysseus memilih jalan laut, tentu saja datangnya lebih cepat jalan darat. Jalan laut memakan sepuluh tahun. Jadi perangnya sepuluh tahun, jalan lautnya sepuluh tahun. Dua puluh tahun dia nanti akan bertemu sama istrinya. Tapi, ada suatu yang menggoda dirinya. Kenapa dia memilih jalan laut? Ia telah banyak mendengar adanya jalan lain. Jalan yang sama sekali belum dikenal, yakni jalan laut. Begitu ia menyatakan niatnya, tentu saja banyak terdengar suara, jangan, kau akan tersesat Odysseus. Di perjalanan itu nanti kau akan berjumpa dengan siren. makhluk perempuan kayak apa namanya itu, ikan duyung yang cantik-cantik begitu, suka merayu, suaranya merdu. Barang siapa yang dirayu oleh siren atau ikan duyung tadi itu, maka akan hancurlah moralnya dan akan ditarik ke dasar laut lalu oleh para siren tadi dimakan. Tentu saja, Oedipus tidak ingin. Tidak ada manusia yang akan tahan, akan panggilan dan kudaan siren. Dan jika menurutnya, habislah riawatnya. Odysseus, kata yang lain, jangan, belum lagi aliran laut yang bersimpang siur, angin yang menerkam datang dari berbagai arah. Lalu kemudian, keberbagai jurusan dengan kekuatan yang dahsyat. Tidak mungkin, kau akan selamat, Odysseus. Lewat saja jalan yang biasa seperti para pahlawan yang lain. Jalan yang aman, jalan orang kebanyakan, yaitu jalan darat. Oedipus menggeleng. Dia ingin menemukan terra encognita. Oedipus, yang penemu kuda Troya, musliat yang memenangkan peperangan, tidaklah gentar, ya menghadapi siren. Ia seorang yang cerdas dan tabah, semua mendapat, pendapat ia dengarkan. Tetapi, mata batinya mengarah kelautan, kecakrawala yang ada di jauh itu. Ke jalan yang harus, yang masih harus dicelajahi. Itulah, Odysseus. Mengapa Odysseus berketatapan hati memilih jalan laut? Kok tidak jalan darat saja, Tok? Ya, Odysseus ingin bertemu dengan wilayah yang belum ia kenal, yang dinamakan terra incognita. Di belakang perang Troya, telah ia lewati. Ia tidak begitu tertarik pada rebutan harta dan pesta pora kemenangan. Semua itu telah ia kenal, semua itu telah ia nikmati. Mata batinya cuma satu, yakni ingin bertemu dengan wilayah yang belum dikenal, tadi dinamakan terra incognita. Yang seakan-akan menantang dirinya, beranikah ia menghadapi? Odysseus memutuskan untuk mengambil jalan laut, bukan jalan darat. Ia percayakan dirinya. Tatkala hendak melewati daerah siren, di tengah mengamuknya ombak. Ia minta pada anak buahnya agar dia diikat pada tiang kapal. Ia ingin mendengarkan rayuan makhluk-makhluk itu tanpa bisa ditarik oleh mereka. dan ia bisa tertawa penuh gairah, yakin dirinya tidak terkalahkan karena memiliki akal. Ia berteriak, Hei siren, ini Odysseus dari Ittaka. Dan ia selamat melewati siren, melewati godaan dan rayuan yang meluluhkan hati pahlawan yang manapun kecuali dirinya. Ingat kok siren tadi, ikan, duyung yang cantik, cantik-cantik. Mengapa siren harus menggoda dan merayu? Tujuannya apa, Tok? Ya, memang Odysseus beradapan dengan siren. Siren memang merani, tapi Oedipus tidak pernah dirani. Walaupun selanjutnya, Odysseus beradapan dengan golongan siklux atau siklux. raksasa yang kuat dan ganas bermata satu. Dikicuhnya raksasa-raksasa itu oleh Odysseus. Sehingga ia lepas dari cengkeraman dan ancaman mereka. Lagi-lagi ia mengatakan, ini Odysseus dari Itaka. apa siklux sama dengan siren, Tok? Raksasa yang ingin memakan manusia? Iya, tapi Odysseus bisa lepas dari siren maupun siklux. Akhirnya, setelah mengalami berbagai derita dan cobaan, sampailah Odysseus kembali ke Istana. Dan dia berteriak, ini Odysseus dari Itaka. Ini manusia yang sanggup menghadapi kau hai siren. Ini manusia yang sanggup menghadapi kau siklux. Ini manusia yang berani menghadapi terra incognita. satu perjalanan yang hebat, satu cerita, satu lambang dari khasanah Yunani kuno. Jika kita berbicara tentang masalah yang semacam ini, suatu usaha atau perjalanan kuno menembus jelajah atau wilayah atau keadaan yang belum dikenal, itulah dinamakan Odysseus. Jadi Odysseus itu manusianya wilayah yang terra incognita tadi dinamakan Odysseus. Wilayah yang belum terkenal tadi. Odysseus setelah Odysseus menjadi manusia yang lain, ia menjadi lebih matang, lebih mampu sebagai manusia. Perjalanan membuka pengetahuan, pengertian, dan kesempatan bagi banyak orang-orang yang di belakang. Odysseus merupakan lambang penjelajahan alam ke dunia umum. Dapat dibayangkan betapa hebat proses perjalanan itu. Dapat pula dikatakan bahwa Odysseus telah menjadi lambang pengembaraan manusia atau simbol perjalanan budaya. Sehingga manusia mampu merupakan keadaan sebelingnya menemukan manusia atas kemanusiaan. kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!